warahmatullahi wabarakatuh Sobat Marwah Koi kita jumpa lagi di video kali ini saya ingin membagikan trik dan tips untuk kalian para pecintaikan Koi dimana pompa air ini pompa akurium ya di sini bisa kalian lihat untuk pompanya pompa Yamano SP1200 dengan output 700 LH di sini 700 LH sangat kecil sekali dan minim nanti saya akan modifikasi pompa ini agar bertenaga super tentunya Jadi seperti apa videonya yang baru menemukan channel saya Marwah Koi bisa dibantu subscriber lebih dahulu jangan lupa subscribe dan like channel itu Marokoi dan jangan lupa tombol lonceng dan kita akan modifikasi kita coba dulu nah jadi semburannya seperti ini ya Sobat Marwah Koi kita akan modifikasi pompa ini Oke jadi yang pertama ini pompa akurium di sini bisa kalian lihat awalnya seperti ini kompanya saya akan bongkar nah baling-baling ini sangat kecil nanti kita akan modif tentunya dan alat apa saja yang diperlukan untuk modifikasi daripada pompa air ini supaya berkenaga super yang pertama kita harus siapkan yalah lem korea satu botol cukup dan tentunya ada rokok di sini nah rokok ini nanti saya ambil hanya putungnya saja ya nih abunya saya akan manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat tentunya jadi putung rokok ini bisa dimanfaatkan tentunya Sobat Marwah Koi jalan hingga kompanya firullah Jangan lupa isolasi bening ya dan cutter sudah cukup itu aja setelah barang-barang atau bahan-bahannya terkumpul Mari kita eksekusi jadi yang pertama yang harus kita siapkan yalah kita akan cobot dulu daripada baling-baling ini nah ini baling-balingnya kita akan modifikasi ya ini jarang yang tahu ide seperti ini sobat marokwe langsung aja kita eksekusi Oke sobat marokwe ini jadi yang pertama kita amplas dulu yang akan kita notifikasi ini akan saya pasang di sebelah sini dulu kita amplas tujuannya agar nanti bisa merekat ya untuk klaimnya Oke setelah sudah teramplas seperti ini lalu kita agak beri potongan ya ini kita bergaji kita buat nyerong tiga buah tiga baris lalu kita siapkan untuk abu roko nya nanti kita isi untuk baling-baling ini dengan abu roko dan tentunya akan kita cor nah ini kita isi abu roko dulu Hai anak-anak terlalu aktif super Hai 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 kita pasang tinggal kita kasih aburok lagi bawahnya sini udah selesai dan ini sangat kuat yang bisa kencang bisa kalian lihat nih buat sekali kita ampas biar rapi setelah selesai hasilnya seperti ini sobat merupakan bisa kalian lihat ya ini ada penambahan daging di atas ini jadi agak tinggi ya jadi nanti akan saya buat tiga biji satu disini satu disini dan satu disini satu dua dan tiga jadi kita modifikasi tiga dulu ya nanti kita akan lihat hasilnya seperti seperti apa Oke mantap sekali ini dan ini sangat kuat ya Sobat Malku ini sangat kuat bisa kalian lihat dengar dan juga tahan air mantap jadi kita lanjut buat di sebelah sini seperti biasa kita akan potong dulu seolah-seolah ini sudah 2 baling-balingnya jadi tinggal satu lagi sebelah sini lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati